ya teman-teman tau tidak mengapa saya membuatkan rangkuman materi teori belajar ini nah karena menurut saya teman-teman sebelum mulai berlatih mengerjakan soal latihan teori belajar itu teman-teman harus menguasai dulu apa saja teori belajar yang ada bagaimana karakteristiknya masing-masing bagaimana plus minusnya teori belajar tersebut dan yang lainnya tapi karena waktunya sudah mepet ya ini menjelang tes P3K jadi paling tidak minimal teman-teman harus tahu garis besar dari masing-masing teori belajar ini sehingga disini saya buatkan rangkuman supaya teman-teman lebih mudah dalam mengetahui atau setidaknya ada gambaran lah garis besar dari teori-teori belajar yang ada langsung saja jadi ada banyak teori belajar sebenarnya tapi yang sering keluar atau yang sering dibahas di dunia pendidikan itu ada teori behavioristik teori belajar kognitif teori konstruktivistik teori humanistik teori cybernetik dan juga teori gesal sebenarnya masih ada beberapa teori belajar yang lain tapi yang paling terkenal yang paling sering dibahas adalah teori belajar yang sudah saya tuliskan ini nah teori-teori belajar lainnya nanti bisa kita pelajari sambil jalan ketika kita membahas soal-soal latihan tentang teori belajar ya langsung saja kita mulai bahas satu persatu ya teman-teman yang pertama yaitu teori behavioristik ini sudah saya rangkumkan inti dari teori belajar ini mungkin teman-teman sudah bisa menebak dari judulnya ya atau dari namanya itu behavior ada unsur behavior berarti tentu tidak jauh-jauh dengan yang namanya tingkah laku nah teman-teman bisa baca pada poin yang pertama jadi teori belajar ini menekankan pada terbentuknya tingkah laku sebagai hasil belajar maksudnya adalah seseorang itu dikatakan sudah belajar jika ada perubahan tingkah laku antara sebelum belajar dengan setelah belajar kuncinya adalah terbentuk tingkah laku atau ada perubahan tingkah laku itu kata kuncinya dan yang kedua teori ini memperlakukan siswa sebagai individu yang pasif sehingga siswa harus selalu diberi semangat dan juga dorongan dari pendidik ciri yang ketiga ini yang sudah saya katakan tadi siswa dianggap belajar jika tingkah lakunya sudah mengalami perubahan atau sudah memberikan respon nah kata kunci lagi yang berikutnya ini yang keempat perubahan perilaku disebabkan dari adanya interaksi antara stimulus dan respon jadi jika ada soal yang nanti menyebutkan ada interaksi antara stimulus dan respon itu berarti kemungkinan besar yang dimaksud soal tersebut adalah mengacu pada teori behavioristik tapi tetap teman-teman harus melihat konteksnya tentunya ya dan yang selanjutnya teori ini memandang apa yang terjadi diantara stimulus dan respon itu dianggap tidak penting jadi proses itu tidak begitu dianggap penting yang penting adalah hasilnya nah saya ulangi jadi teori ini menekankan adanya stimulus dan respon stimulus itu kalau bisa saya katakan adalah tindakan yang diberikan oleh guru atau materi yang diberikan oleh guru atau pengetahuan yang diberikan oleh guru nah responnya ini adalah respon dari siswa tersebut jadi misalnya begini seorang siswa diajari oleh guru untuk membaca belajar membaca begitu ya nah kemudian respon yang dilihat apa nah anak-anak tersebut bisa berhasil atau bisa membaca atau tidak jadi begitu yang dilihat adalah hasilnya jadi seorang anak itu bisa dikatakan sudah belajar kalau dia sudah bisa membaca jadi proses yang dilakukan ketika bagaimana guru mengajarkan membaca itu dianggap tidak begitu penting yang terpenting adalah hasil dari belajar tersebut nah tokoh-tokoh yang sering membahas tentang bukan membahas ya tokoh-tokoh yang memberikan pemikiran untuk teori ini adalah antara lain ada Tondik dan Skinner kemudian kita lanjut unsur yang penting dalam teori ini yaitu adalah pentingnya pembiasaan jadi pembiasaannya dilakukan berulang-ulang kemudian adanya reward dan hukuman reward untuk siswa yang berhasil melakukan sesuatu artinya dia memberikan respon yang diharapkan sebaliknya berlaku hukuman bagi siswa yang tidak berhasil memberikan respon yang diharapkan jadi reward dan hukuman dalam teori behavioristik ini dipandang penting kemudian unsur yang berikutnya adalah pengetahuan dianggap bersifat tetap jadi pengetahuan itu dianggap tidak berkembang karena sifatnya tetap dan yang berikutnya mengajar dipandang sebagai proses memindahkan pengetahuan ke siswa dengan begitu pemahaman yang dimiliki oleh siswa itu akan sama dengan pemahaman yang dimiliki oleh pendidik jadi intinya itu adalah dari teori ini adalah guru itu mentransfer pengetahuannya kepada siswa sehingga apa yang diperoleh siswa itu sama dengan apa yang diberikan oleh guru sehingga dikatakan tadi pengetahuan ini dianggap bersifat tetap nah kelebihan dari teori ini apa yang pertama pendidik terbiasa mengamati perubahan perilaku siswa karena harus melihat responnya tadi ya jadi sehingga tingkat kepekaan pendidik terhadap sikon belajar menjadi terasah kemudian yang berikutnya kelebihannya adalah pembiasaan dan pengulangan dalam pembelajaran akan semakin menguatkan potensi dan minat siswa nah kemudian kekurangannya teori ini tidak bisa diterapkan secara universal pada semua pelajaran beberapa pelajaran ada yang cocok ada yang tidak dengan teori ini jadi menurut saya teori ini teori behavioristik ini cocok untuk diterapkan pada pelajaran-pelajaran yang pengetahuannya bersifat tetap misalnya apa tentang sejarah kemerdekaan Indonesia misalnya disitu kan pengetahuannya tetap jadi kapan dibentuk PPKI misalnya kapan dirumuskan Pancasila siapa saja yang merumuskan Pancasila apa saja usulan-usulan rumusan Pancasila nah itu kan pengetahuan yang bersifat tetap itu bisa diajarkan dengan menggunakan teori belajar behavioristik namun beberapa pelajaran lain tentu tidak cocok dengan teori ini misalnya pengetahuan tentang kesehatan mengapa? karena kesehatan itu pengetahuan yang ada itu berkembang mengikuti penemuan-penemuan yang terbaru juga mungkin teori tentang pelajaran ya pelajaran tentang globalisasi misalnya ini tentu kan mengalami perkembangan sehingga tidak sesuai atau kurang cocok jika menerapkan teori belajar ini kemudian kekurangan yang berikutnya adalah siswa dianggap selalu butuh dorongan karena perannya yang pasif sehingga siswa sulit melakukan inisiatif maksudnya berperan pasif ini berarti kan seperti tadi ya guru itu tugasnya adalah mentransfer pengetahuan ke siswa jadi sifatnya siswa itu hanya pasif menerima pengetahuan yang disampaikan oleh guru kemudian yang berikutnya adalah komunikasi hanya terjadi satu arah jadi dari guru menyampaikan materi ke siswa itu kekurangan dari teori behavioristik kemudian selanjutnya yaitu teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik teori kognitif ini lebih mementingkan ke proses belajar kemudian yang kedua ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan kemudian yang berikutnya belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu jadi sifatnya tidak hanya transfer pengetahuan tapi bagaimana usaha yang dilakukan oleh siswa untuk memahami suatu konsep atau suatu pengetahuan kemudian ciri yang berikutnya belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan juga aspek-aspek kejiwaan lainnya jadi bisa disimpulkan belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang kompleks bagi teori kognitif ini jadi belajar itu tidak hanya sekedar transfer ilmu tapi ada aktivitas berpikir yang kompleks yang berkaitan dengan ingatan siswa bagaimana dengan cara siswa menangkap informasi tersebut bagaimana siswa mengolah informasi tersebut dan juga dikaitkan dengan emosi siswa dan juga aspek-aspek kejiwaan lainnya nah ada banyak tokoh yang memberikan pendapat atau pemikiran dalam teori kognitif ini yang pertama ada Piaset yang terkenal dengan teori tahap-tahap perkembangannya dan ada David Ausubel yang terkenal dengan teori ini yaitu advanced organizer dan Brunner dengan pemahaman konsepnya lalu Jane dengan hierarki belajar dan juga Norman dengan web teachingnya kita lanjut seperti tadi, untuk teori ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya nah untuk kelebihan teori kognitif ini teman-teman bisa lihat yang pertama adalah siswa lebih bisa mengembangkan diri mandiri dan juga kreatif mengapa demikian? karena menurut teori ini yang namanya belajar itu tidak hanya sepeda men-transfer ilmu tapi siswa melibatkan proses berpikir yang kompleks sehingga dengan begitu siswa lebih bisa mengembangkan diri dan juga lebih mandiri tentunya plus dia akan menjadi lebih kreatif kemudian yang berikutnya kelebihannya adalah pendidik hanya perlu memberikan materi dasar kemudian siswalah yang aktif mengembangkan materi tersebut namun perlu diingat meskipun pendidik ini hanya memberikan materi dasar dan siswa yang aktif mengembangkan materi pendidik tetap harus dan wajib memantau serta menjelaskan alur yang sesuai kemudian kelebihan yang berikutnya adalah kreatifitas siswa menjadi terasa lanjut ada kelebihan tentu ada kekurangan nah kekurangan dari teori kognitif ini apa? yang pertama teori ini menekankan pada ingatan siswa sehingga tidak sedikit yang menganggap siswa memiliki kemampuan mengingat yang sama nah padahal antar siswa ini kan tentu kemampuan mengingatnya beda-beda ada yang bisa mengingat dalam jangka panjang mungkin ada juga yang bisa mengingat hanya dalam jangka pendek kemudian ada siswa yang bisa mengingat suatu konsep dengan lebih cepat ada juga siswa yang mudah lupa misalnya jadi dalam teori ini dianggap siswa itu ditekankan ingatannya nah sayangnya banyak dari pendidik yang menganggap kemampuan mengingat siswa ini dianggap sama padahal tidak demikian kemudian kekurangan yang berikutnya teori ini perlu dikolaborasikan dengan teori lain agar pemahaman siswa menjadi utuh yang ketiga adalah karena siswa dibebaskan dalam bereksplorasi maka kadang cara siswa mengembangkan pengetahuan ini menjadi tidak terkontrol sehingga disitu tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya ya pendidik perlu memantau dan menjelaskan alur yang sesuai oke kita lanjut tadi sudah disinggung sebentar tentang tokoh-tokoh yang berurun rembuk bukan berurun, berurun pemikiran maksudnya ya berurun pemikiran tentang teori kognitif ini yang pertama ada piase piase ini terkenal dengan tahap perkembangannya jadi menurut piase ini tahap perkembangan belajar seseorang itu dibagi menjadi 4 kelompok oh maaf dibagi menjadi 4 kelompok yang pertama adalah sensorimotor yaitu untuk anak usia 0-2 tahun pada tahap ini pemahaman anak sangat bergantung pada kegiatan atau gerakan tubuh dan juga alat indera mereka contohnya ketika seorang anak menirukan suara suatu benda maka bisa diartikan bahwa anak tersebut paham benda yang dimaksud dan tahap berikutnya praoperasional yaitu ini usia anak TK TK sampai SD kelas awal yaitu 2-7 tahun mungkin kelas 1 begitu ya TK sampai kelas 1 jadi anak itu belum mampu melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten jadi belum bisa menarik simpulan secara konsisten contohnya bagaimana ketika siswa diberi pita misalnya diberikan dari ujung yang satunya itu siswa akan memandang pitanya seperti ini nah ketika pitanya dibalik itu dia akan memandang pita tersebut adalah pita yang berbeda padahal itu pita yang sama nah dari situ disimpulkan kalau siswa itu belum bisa menyimpulkan sesuatu secara konsisten kemudian tahap yang ketiga ada tahap operasional konkret nah ini untuk usia SD yaitu usia berkisar antara 7-11 tahun pada tahap ini siswa sudah bisa membuat simpulan dari situasi nyata dari misalnya dari kisah-kisah nyata atau keseharian di kehidupannya begitu ya atau juga bisa dengan menggunakan benda konkret jadi anak pada usia ini 7-11 tahun ini itu tahapannya dia bisa mengerti suatu konsep dengan menggunakan benda konkret untuk yang tahap selanjutnya yaitu ada tahap operasional formal nah ini tahap perkembangan yang terakhir yaitu untuk usia lebih dari 11 tahun nah pada tahap ini kegiatan kognitif siswa itu tidak harus menggunakan benda nyata dengan kata lain mereka sudah mampu melakukan abstraksi atau bisa menyimpulkan suatu konsep tanpa menggunakan benda nyata gitu kemudian tokoh yang kedua ada Brunner menurut Brunner ini dia menyampaikan ada 3 tahapan proses belajar yaitu tahap inaktif yang kedua tahap ikonik dan yang ketiga tahap simbolik kita bahas sebentar ini saya ambilkan dari modul P4TK yaitu yang pertama tahap inaktif nah pada tahap ini para siswa itu mempelajari matematika dengan menggunakan sesuatu yang konkret atau nyata intinya dengan benda yang bisa diamati dan juga bisa dipegang begitu contohnya ketika kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan di awal pembelajaran ini ya siswa dapat belajar dengan menggunakan batu dengan kelereng atau dengan lidi dan juga dengan benda yang lainnya nah kemudian setelah belajar penjumlahan dengan benda tersebut siswa baru bisa masuk ke tahap selanjutnya nah untuk tahap inaktif ini contohnya seperti ini ya untuk kelas atas misalnya untuk menjelaskan konsep bilangan positif dan negatif itu bisa dengan menggunakan benda konkret misalnya koin plastik yang sudah diberi tanda positif dan negatif nah kemudian setelah tahap inaktif ini dilalui bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap ikonik pada tahap ini siswa sudah mempelajari suatu pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram sebagai perwujudan dari kegiatan yang menggunakan benda konkret atau nyata jadi contohnya ya untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tadi di awal di tahap inaktif itu bisa menggunakan koin plastik yang sudah diberi tanda positif dan negatif seperti ini tadi ya nah kemudian di tahap berikutnya siswa menggambarkan kegiatannya tadi dalam bentuk gambar atau diagram contohnya dalam garis bilangan seperti ini kemudian setelah itu masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap simbolik dalam tahap simbolik ini tahap di mana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol abstrak jadi tahap simbolik ini sudah masuk ke kalimat matematika jika materinya tentang penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif berarti anak-anak sudah diarahkan langsung ke angkanya misalnya langsung 3 ditambah dengan negatif 2 dan seterusnya itu untuk teori dari Brunner kemudian masih ada lagi sebenarnya untuk teori kognitif tapi nanti kita bahas di contoh-contoh soalnya saja ya karena ada banyak sekali sebenarnya dan yang teori selanjutnya adalah teori konstruktivistik nah dari sini teman-teman bisa lihat konstruktivistik konstruksi itu berarti ada kaitannya dengan membangun nah jadi teori konstruktivistik ini adalah teori tentang cara pelajar membangun pengetahuan dari pengalamannya jadi pengetahuan ini dibangun oleh siswa itu sendiri sehingga peran siswa tidak boleh pasif artinya begini siswa itu dianggap sudah mempunyai pengetahuan awal dulu kemudian pengetahuan awal tadi ditambahkan dengan pengetahuan lain yang siswa sendiri yang membangun pengetahuan baru jadi untuk mendapatkan pengetahuan yang baru ini siswa tidak boleh pasif dia harus terlibat aktif dalam pembelajaran karena pengetahuan dibangun oleh dirinya sendiri dan lanjut prinsip teori belajar konstruktivistik ini yang pertama tadi sudah disebutkan pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri kemudian pengetahuan tidak bisa berpindah dari guru ke siswa jika tidak ada keaktifan siswa jadi tidak bisa terjadi satu arah dari guru menyampaikan ke siswa itu tidak bisa karena siswa harus aktif dalam pembelajaran dan yang ketiga adalah pembelajaran bersifat kontekstual berarti pembelajarannya berkaitan dengan kehidupan nyata baik tempat ataupun situasi ataupun waktu yang berdekatan dengan siswa kontekstual jadi untuk selanjutnya ciri belajar konstruktivisme menurut driver dan odan itu ada lima yaitu orientasi pada ciri orientasi ini siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik bentuk kegiatannya adalah dengan memberi kesempatan melakukan observasi jadi siswa melakukan observasi itu masuk ke dalam ciri orientasi dan yang ciri yang kedua yaitu elitasi elitasi yaitu peserta didik mengungkapkan idenya melalui diskusi atau dengan menuliskannya atau bisa juga dengan membuat poster intinya dia mengungkapkan ide dan yang ciri yang ketiga yaitu restrukturisasi ide yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain membangun ide baru atau mengevaluasi ide baru jadi siswa tadi sudah mempunyai ide kemudian diungkapkan nah ide dari siswa-siswa tadi diklarifikasikan dengan ide siswa yang lainnya gitu kemudian ciri yang keempat yaitu penggunaan ide baru dalam setiap situasi maksudnya adalah ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi jadi anak itu sudah punya ide kemudian diaplikasikan dalam situasi lain gitu dan yang tahap terakhir adalah review yaitu mengaplikasikan pengetahuan dan juga gagasan nah gagasan ini ada yang perlu direvisi dengan menambah atau mengubah lanjut teori humanistik nah human human itu berkaitan dengan kemanusiaan gitu ya nah ciri yang pertama yaitu jika di lihat dari disiplin ilmu psikologi aliran psikologi humanistik memandang bahwa semua manusia itu baik dan memiliki sisi kemanusiaan kemudian pendekatan humanistik ini memandang siswa merupakan pribadi yang bisa mengaktualisasikan diri yaitu maksudnya dia bisa menjadi pribadi yang mandiri percaya diri realistis dan juga fleksibel dan pada teori ini menempatkan guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan suasana belajar yang kondusif menjelaskan tujuan belajar ke siswa mendukung siswa dalam proses belajar dan juga memberi tanggapan yang baik yang tidak menghakimi dan ciri yang keempat pendidik yang berhasil menerapkan teori ini adalah pendidik yang adil demokratis humoris dan juga mudah diajak berkomunikasi jadi kalau dilihat dari empat ciri ini ya teori humanistik ini lebih ke memperhatikan bagaimana karakter peserta didik karakter siswa jadi setiap siswa itu kan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda dan juga dari karakter yang berbeda itu aktualisasi dirinya juga berbeda nah teori ini memandang perbedaan tersebut sehingga guru ditempatkan sebagai fasilitator karena setiap siswa itu bisa apa ya caranya siswa itu bisa melakukan proses belajar dengan dia mengembangkan diri jadi dia diberi kesempatan untuk mencari tahu materi atau pengetahuan yang akan dipelajari pada kegiatan belajar gitu bagaimana bingung ya jadi intinya begini teori humanistik ini adalah memberikan kesempatan siswa untuk bisa menggali apa potensi yang ada pada dirinya sehingga guru ditempatkan sebagai fasilitator begitu dan yang selanjutnya kelebihan dari teori humanistik ini adalah suasana belajar kondusif demokratis dan partisipatif yang kental jadi siswa ini diharapkan partisipasinya dalam teori ini dia didominasi oleh komunikasi yang baik siswa aktif berpartisipasi kemudian guru menerima siswa apa adanya dan juga memahami pola pikir siswa ini yang saya katakan di depan tadi jadi karakteristik siswa disini sangat diperhatikan dan itu harus dihargai oleh guru dan yang terakhir adalah kelebihannya siswa akan mencapai aktualisasi diri nah untuk kekurangannya adalah pendidik sulit menentukan metode pengujian yang cocok untuk semua siswa ya karena tiap siswa memiliki kelebihan kekurangan dan juga karakteristik masing-masing jadi kalau mau dibuat per individu berbeda tentunya guru akan kesulitan ya kalau membuat penilaian perseorangan seperti itu jadi disini dikatakan kekurangannya adalah pendidik sulit menentukan metode pengujian yang bisa cocok untuk semua siswa karena siswa-siswa memiliki karakter kelebihan dan juga kekurangan yang berbeda kemudian masih bersifat subjektif dan yang ketiga pembelajaran tidak bisa terjadi jika tidak muncul motivasi dari diri siswa nah yang selanjutnya adalah teori cybernetik teori cybernetik ini berdasarkan dari bahasa Yunani yaitu kybernage yang berarti pilot atau sopir nah ini sangat berkaitan sekali dengan era saat ini karena teori ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi nah itu tadi beberapa gambaran umum dan juga rangkuman tentang teori-teori belajar sehingga teman-teman sebelum mengerjakan latihan soal tentang teori belajar harapannya teman-teman sudah ada gambaran dulu tentang teori belajar apa saja yang ada di dunia pendidikan kemudian bagaimana ciri-cirinya bagaimana peran guru dan sebagainya nah setelah ada gambaran umum ini harapannya nanti teman-teman ketika mengerjakan latihan soal sudah ada gambaran nah untuk yang selanjutnya untuk teori belajar ini nanti bisa dikembangkan dalam bentuk soal yang beraneka rupa itu tergantung si pembuat soal tapi intinya teman-teman sudah punya gambaran umumnya dulu nah teman-teman itu tadi gambaran umum atau rangkuman materi tentang teori-teori belajar untuk selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang teori-teori belajar melalui latihan-latihan soal yang ada pada video selanjutnya jangan lupa subscribe supaya tidak tertinggal video terbaru semangat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati